Intro Amanat Undang-Undang Desa dan Permen Desa No. 4 tahun 2015 membuat desa semakin bergeliat dan warga sadar potensi Di desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenev Bum Desa hadir sebagai pilar kebangkitan ekonomi warga Desa Moncek Tengah berada di ketinggian antara 250 meter sampai 400 meter di atas permukaan laut dengan luas 5,8 kilometer persegi dan wilayah berbukit Sebagian besar warganya bertani Jarak yang cukup jauh dari kota kabupaten, sekitar 27 kilometer tak menyurutkan warganya berdiam diri Melalui musyawarah desa pada tanggal 22 Juli 2015 Segenap warga bersepakat mendidikan badan usaha milik desa yang diberi nama Bum Des Mandiri Awalnya pendidikan Bum Des ini berbicara dari keadaan masyarakat yang biasa mengambil pemutaran dari keadaan masyarakat Bum Desa Mandiri Moncek Tengah Mengelola sejumlah unit usaha antara lain pasar desa, simpan pinjam, pengelolaan jasa air minum dengan pengguna 200 rumah tangga BRI link untuk menunjang bisnis warga, persewaan lapangan futsal, dan juga kerjasama pemasaran dengan home industry yang dikelola warga secara mandiri Unit usaha yang bersifat infrastruktur berasal dari dana desa yang pengelolaannya sekarang dipasarkan ke Bum Desa Mandiri Simpan pinjam pertama dengan desa, jadi bisa dari bahanian setelah itu dan penerit desa Semakin, halnya ke Bum Desa semakin, soalnya kalau ada rasa agi dari keadaan dulu kan kik sopung Bum Desa Kak Nisa, kakak udah terlalu berat Ya Alhamdulillah, sejak keberadaan Bum Desa, lancar makin, hih, sajana tangguh itu menanggau dengan kambas Penduduk desa Moncek Tengah yang berjumlah 1.977 orang kini telah menerima manfaat hadirnya Bum Desa Mandiri Hendak berbelanja ada pasar desa yang sudah tertata Hasil kreasi produksi warga tak ketinggalan terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah desa Sementara untuk potensi-potensi desa tangguh itu sangat banyak Salah satunya adalah UMKM yang sampai saat ini sudah banyak yang berolah seperti yang sudah sering kita bawa ke kebupaten untuk pangeran pembangunan Untuk hal-hal lainnya seperti buku terus pendidikan stroberi Juga ada hal-hal lain yang memang sampai sekarang masih membutuhkan pengelolaan yang lebih baik dan lebih lebih cepat Anggaran tahun 2018 ini kita anggarkan Rp33.650.000 Nah untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan Bum Desa yang juga diambilkan dari dana desa adalah Seperti pembangunan kutsar terus pengelolaan pasar desa itu semuanya sekarang pengelolaannya sudah diambil alih oleh Bum Desa Yang awalnya dikelola oleh desa sendiri Nah untuk lebih mengaktifkan Bum Desa kita akhirnya diambil alih oleh Bum Desa Ketensi dosa pun telah membawa perubahan nyata untuk keluarga dan nyambung desa desa semakin mendiri warga sejahtera Di tempat inilah kami pemerintah kecamatan retang beserta pendamping desa Kecamatan retang melaksanakan pergiatan Fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kepada pemerintah desa sederhana mendatang Dalam pengelolaan keuangan desa Dan pada kesempatan ini kami menyatakan banyak terima kasih kepada seluruh pemerintah desa Yang telah mendukung, yang telah berinovasi, yang telah bergerak untuk memperdayakan desanya masing-masing menuju desa yang sejahtera Salam Inovasi! Terima kasih telah menonton!